Mempersembahkan korban yang harum dan menyenangkan bagi Allah Imamat 1 ayat 8 dan 9 Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mesbah Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mesbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan Allah sangat senang dengan korban yang dipersembahkan seorang dalam iman yang taat Paulus memakai gambaran ini untuk korban yang dipersembahkan Kristus dalam Efes 5 ayat 2 Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah Dan juga gambaran tentang perbuatan-perbuatan baik orang percaya Filipi 4 ayat 18 Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu Malahan lebih daripada itu Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus Suatu persembahan yang harum Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah Dan janganlah kamu lupa Membuat baik dan memberi bantuan Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah Marilah mempersembahkan korbannya harum dan menyenangkan bagi Allah Semoga Tuhan Yesus memberkati